Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Baru saja keluar, bintang-bintang dan tubuh Dharma itu bertebaran dan menjadi sibuk dengan kecepatan penuh. Badan hukum 3000 bintang tidak hanya dapat digunakan untuk pertempuran. Faktanya, mereka dan Zhu Heng Yu berbagi jiwa dan kesadaran sejati yang sama. Zhu Heng Yu akan, mereka akan melakukannya. Mereka bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Zhu Heng Yu. Karena itu, badan hukum 3000 bintang tersebar, dan setiap orang memiliki pekerjaannya sendiri. Di bawah pengaturan badan hukum Suantian, badan hukum bintang 3000 mulai membersihkan puing-puing di rumah tuan kota dan membersihkan tanah. Atap yang robo segera dibongkar dan ditahan. Ketika 108 Demon Wolf Archer akhirnya tiba di City Lord's Mansion. Seluruh rumah tuan kota telah dibersihkan. Bahkan dinding dan tanahnya telah dicuci dengan air dan bersih. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya. Air, dari mana air berasal dari sini? Badan hukum Suantian sudah menjadi orang suci setengah langkah. Di dalam dunia Suantian, sumber dari lima elemen sangatlah melimpah. Apakah masih menjadi masalah jika Anda menginginkan air? Jika Anda tidak bisa mendapatkan air dari 3000 ribu dunia, bukankah itu lelucon? Setelah 108 pemana serigala ajaib tiba, Zhu Heng Yu tidak mengizinkan mereka ikut bekerja. Penembak serigala iblis, bakat bertarung bisa disebut melawan langit. Tapi ingin mereka bekerja. Lupakan, mereka benar-benar tidak cocok. Apalagi, sebelum mencapai medan perang tier 3 runtuh. Mereka telah melakukan perjalanan selama seminggu. Baik fisik maupun spiritual, mereka sudah sangat lelah. Setelah melepaskan 108 menara panah ajaib, 108 pemana serigala iblis diperintahkan oleh Zhu Heng Yu. Siapkan kam, tertidur. Jangan memelihara energi yang cukup memelihara kekuatan fisik. Begitu pertempuran benar-benar dimulai, mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan tempur mereka. 108 pemana serigala ajaib, bagaimanapun, adalah daging panjang. Mereka akan lelah, lelah, berdarah, sakit hati, dan bahkan mati. Tapi dengan badan hukum bintang 3000, tidak ada masalah seperti itu. Mereka bukan fisik, mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan berdarah atau terluka. Bahkan jika dikalahkan, itu bisa dengan cepat mengembun. Apalagi saat digunakan untuk bekerja. Mereka hanyalah mesin gerak abadi. Selama energinya tidak habis, mereka bisa bekerja tanpa henti. Dibawah pengaturan badan hukum Suantian. Badan Dharma 3000 bintang bekerja tanpa henti. Setelah membersihkan seluruh City Lords Mansion dan semua puing-puingnya. Naga air kental, dengan kasar membasu dinding dan tanah kastil. Tidak hanya itu membersihkan debu dan kotoran, tetapi bahkan puing-puing yang lepas dan akan jatuh di dinding pun terhanyut. Setelah benar-benar menyiram mansion tuan kota, badan hukum Suantian telah mengeluarkan sejumlah besar pelat logam dari dalam dunia Suantian. Pelat logam ini tidak lain. Ini adalah sejumlah besar sumber daya yang terkumpul di area gudang api penyucian. Pelat logam yang diambil oleh badan hukum Suantian adalah jenis paduan super yang digunakan untuk membangun kota kuno api penyucian. Paduan jenis ini, dalam semua aspek perlawanan, sangat tirani, dan dapat dikatakan berlawanan dengan langit. Selain itu, meskipun mengalami kerusakan, dapat dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Tepat sekali, paduan ini memiliki ingatan. Perbandingan paduan ini adalah satu emas, dua perak, tiga tembaga, dan empat besi. Tentunya emas, perak, tembaga, dan besi di sini bukanlah emas biasa, perak, tembaga, dan besi. Tapi emas kacau, perak kacau, perumbu kacau, hematit kacau. Di bawah empat dalam satu, paduan super tirani dengan memori ini lahir. Tidak ada cara untuk menggambarkan kekuatan paduan ini. Ambil contoh kota purgatorium kuno. Bahkan setelah mengalami dampak kehancuran dunia. Namun hingga saat ini, purgatori kuno masih tergolong baru seperti baru saja dibangun. Inilah kekuatan paduan super ini. Itu tidak bisa dihancurkan, tetapi bahkan jika rusak, itu dapat dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri dengan memori. Keluarkan paduan memori dalam jumlah besar. Tubuh Dharma 3000 bintang menutupi pelat paduan ingatan ini satu per satu di dinding. Alasan mengapa kota purgatorium kuno berwarna merah. Sebagian besar penyebabnya adalah karena kolam lava di sekitar kota kuno api penyucian memancarkan cahaya merah. Di bawah lampu merah, secara alami adalah kota kuno berwarna merah. Jika berada di permukaan dunia, ia terkena sinar matahari. Jadi, warna paduan memori ini sebenarnya merah keemasan. Secara umum, sekilas itu emas yang diselimuti lampu merah. Di bawah karya tubuh Dharma 3000 bintang. Satu demi satu, pelat paduan memori ditempelkan di dinding. Setelah menyatukannya, paduan memori akan menyatu satu sama lain. Awalnya hanya sepotong pelat logam yang dirangkai menjadi satu. Tapi hanya dalam waktu singkat. Di seluruh dinding, lusinan pelat paduan memori digabungkan menjadi satu. Munculnya dinding ditutupi dengan lapisan paduan memori satu sentimeter di belakang. Perhatikan baik-baik, perpaduan semua pelat paduan memori berjalan mulus. Waktu berlalu, ketika 108 pemana serigala iblis akhirnya tertidur dan bangun secara alami. Saat berdiri dengan malas dan berjalan keluar dari kam. Lihatlah sekeliling. Seperti yang Anda lihat, sebuah kastil besar yang terbuat dari emas muncul di depan mereka. Tidak hanya kastil yang terbuat dari emas. Bahkan seluruh rumah tuan kota, di tanah dengan radius 3 km, dan tembok kota di sekitarnya, sepenuhnya ditutupi oleh paduan memori. Bahkan tidak ada celah di tanah. Saat ini, 3000 bintang dharma kaya, tetapi masih belum berhenti. Desainnya dipindahkan sepotong demi sepotong pelat paduan memori, dan terus ditempelkan di dinding yang telah ditutupi oleh paduan memori. Jelas, Zhu Heng Yu tidak puas, hanya bertatahkan lapisan pelat paduan memori. Lagi pula, lapisan papan paduan memori hanya setebal 1 cm. Rencana awal Zhu Heng Yu adalah terus-menerus meletakkan 10 lapis pelat paduan memori. Standar ini didasarkan pada standar kota kuno api penyucian. Ternyata, bahkan jika itu menghancurkan seluruh benua kuno yang sepi. Dampak pemusnahan yang menghancurkan langit kuno tidak dapat menghancurkan bangunan seperti itu. Zhu Heng Yu bermaksud untuk menyempurnakan kastil ini menjadi dinding tembaga dan dinding besi yang tidak akan pernah jatuh. Suatu hari, Zhu Heng Yu bahkan akan pergi dari sini. Dia juga bisa sepenuhnya menempatkan seluruh rumah tuan kota ke dunia langit yang mendalam, dan tidak akan tinggal di sini sama sekali. Tambahan, itu layak untuk disebutkan. Setelah ditutup dengan lapisan pelat paduan memori, bangunan aula utama mansion tuan kota juga dihancurkan secara paksa oleh Badan Hukum Bintang 3000, diangkut dan dibuang. Aula utama mansion tuan kota hanyalah sebuah cetakan. Fungsinya untuk menatakan pelat paduan memori. Setelah pelat paduan memori bertatahkan dan menyatu satu sama lain, maka aula utama asli dari mansion tuan kota tidak lagi berguna. Hancurkan saja dan menjauh. Sampai sekarang, meskipun penampilan seluruh city lord's mansion tidak berubah sama sekali. Namun kenyataannya, seluruh rumah bangsawan kota dirakit sepenuhnya dan menyatu dengan pelat paduan memori. Struktur utama asli dari mansion tuan kota semuanya telah hancur dan dibuang. Ini bukan hanya rumah tuan kota. Bahkan tembok kota di tepi city lord's mansion juga sama. Tembok kota setinggi 10 meter ini dihiasi pelat paduan memori. Tapi, tembok kota asli belum dihancurkan. Itu dipasang di luar tembok kota yang terbuat dari paduan memori. Jika seseorang menghancurkan tembok kota ini, mereka akan terkejut mengetahuinya. Di dalam tembok kota ini sebenarnya ada tembok kota. Tembok kota dengan ketebalan lebih dari 1 meter terbuat dari paduan memori. Tepat ketika 108 demon wolf archer bangun, seluruh kastil sebenarnya bukan yang mereka lihat sebelumnya. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar, semua bahan kastil telah diganti dengan paduan memori. Jika Anda membutuhkan, tubuh suantian Dharma dapat membawa kastil kuno ini ke dunia suantian kapan saja. Setelah terburu-buru ke lokasi lain, lepaskan lagi. Kemana pun Anda pergi. Zhu Heng Yu akan memiliki benteng super yang seluruhnya terbuat dari paduan memori. Yang paling membuat 108 zoon demon wolf archer bahagia adalah, di atas kastil baru, ada menara yang tajam. Menara ini tidak lain, mereka adalah menara panah ajaib dari 108 pemana serigala ajaib. Saat ini, Zhu Heng Yu tidak punya banyak waktu untuk menggunakan paduan memori untuk menyempurnakan kembali menara panah ajaib untuk 108 pemana serigala ajaib. Oleh karena itu, menara panah ajaib tua ini hanya dapat digunakan sementara. Namun, ini sebenarnya hanya sementara. Bersama-sama mereka membangun benteng yang tak terkalahkan. Pada langkah selanjutnya, tubuh Dharma Suantian dan tubuh Dharma 3000 bintang akan dibuat secara khusus untuk 108 pemana serigala ajaib untuk menyempurnakan menara panah ajaib yang baru dan lebih kuat. Waktu seminggu berlalu dengan cepat. Pada waktu bersamaan, di alam liar sekitarnya, ada juga sosok kavaleri yang rusak dalam berpasangan dan bertiga. Kavaleri ini hanya penjaga untuk menghancurkan tentara. Setelah ditemukan oleh mereka, selanjutnya, keruntuhan tentara yang terus-menerus akan datang seperti gelombang pasang. Atau, kalahkan mereka sepenuhnya. Atau, benar-benar dikalahkan oleh mereka. Tidak ada kemungkinan ketiga. Setelah menemukan bengbawa sentri, suasana hati Zhu Heng Yu menjadi berat. Papan paduan memori ke-9 dari benteng emas baru saja diletakkan. Lantai 10 belum sempat berbelanja. 108 menara panah ajaib masih merupakan kelompok yang sama. Zhu Heng Yu tahu bahwa sudah terlambat untuk segera membangun menara panah ajaib. Untuk rencana hari ini, cepat dan letakkan lapisan ke-10 paduan memori. Paduan memori 10 lapis adalah spesifikasi kotak kuno api penyucian. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu sebenarnya tidak perlu. Bagaimanapun, benteng dengan intensitas ini sudah tak terkalahkan. Fakta telah membuktikan bahwa gelombang kejut pemusnahan pun gagal menghancurkannya. Dengan munculnya sentinel yang roboh. Suasana di benteng emas tiba-tiba menjadi tegang. Tubuh Dharma 3000 bintang, tanpa istirahat, terus-menerus meletakkan lembaran paduan ingatan. Pada waktu bersamaan, Zhu Heng Yu juga tidak diam. Dewa yang berubah menjadi Dharma Kaya Emas mengelilingi benteng emas dan menyelidiki musuh di sekitarnya. Yang disebut, kenali diri Anda dan musuh, menangkan setiap pertempuran. Zhu Heng Yu tidak hanya perlu mengetahui siapa musuhnya, tapi juga seberapa kuat musuhnya. Jika mereka menyerang, dari mana mereka akan muncul dan sepanjang rute mana mereka akan bergegas. Namun, setelah menyelidiki sepanjang hari, Zhu Heng Yu tidak menemukan musuh. Kembali ke benteng emas bingung, Zhu Heng Yu bingung. Paling tidak, dalam jarak 100 mil, tidak akan pernah ada musuh. Karena itu, menurut penilaian Zhu Heng Yu, setidaknya untuk tiga hari ke depan, benteng emas harusnya aman. Tapi, keesokan paginya, tentara besar yang runtuh telah melonjak dari Cakrawala. Penghancuran tentara tidak cepat, tapi jumlahnya sangat tinggi. Jutaan pasukan yang tumbang, seperti gelombang hitam, melonjak. Melihat pasukan runtuh yang tak terhitung jumlahnya dengan takjub, Zhu Heng Yu tidak bisa mempercayai matanya. Dari mana tentara yang roboh ini berasal? Kemarin malam, dia baru saja menjelajahi semua daerah sekitarnya dalam jarak 100 mil. Berbicara secara logis, itu seharusnya tidak muncul secepat ini. Karena penasaran, Zhu Heng Yu tidak bisa repot-repot mengamati tentara yang runtuh yang mendekat. Sebaliknya, itu berubah menjadi elang emas besar dan terbang ke kejauhan. Dia harus mencari tahu dari mana pasukan yang tumbang ini berasal. Selama penerbangan, segera, pertanyaan Zhu Heng Yu terpecahkan. Lihat sekeliling, di atas tanah, di celah-celah kering yang besar itu. Saat ini, asap hitam dimuntahkan. Di dalam asap, di celah-celah tanah itu lebarnya lebih dari satu meter. Seperti semut, mereka merangkak keluar dari kelompok prajurit yang roboh dengan helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam. Saya menyeka. Melihat adegan ini, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Di medan perang runtuh, tidak turun hujan sepanjang tahun. Saat bumi mengering, banyak retakan yang akan muncul. Siapa yang mengira bahwa tentara yang roboh akan muncul dari celah-celah ini? Setelah mengetahui sumber dari para prajurit yang roboh ini, Zhu Heng Yu berbalik dan kembali ke benteng emas. Ketika Zhu Heng Yu kembali ke benteng emas, 108 pemana serigala ajaib telah naik ke menara panah ajaib. Badan bukum 3000 bintang juga berhenti bekerja di tangannya. Keluarkan pedang perang yang roboh dari pinggangnya dan naiki tembok kota. Pada waktu bersamaan, tentara puluhan juta yang runtuh juga telah mencapai di bawah tembok kota. Wus-wus, dengan runtuhnya tentara ke dalam jangkauan. 108 menara panah ajaib. 108 pemana serigala iblis mulai membengkokkan busur mereka dan menembakkan panah, menembakkan serangkaian paku yang meledak. Menghadapi anak panah yang berasal dari kepala. Para prajurit yang pingsan sebenarnya melambaikan senjata di tangan mereka dan mencoba mendorong panah tersebut. Meskipun sebagian besar pedang dari Broken Warriors diayunkan di ruang terbuka, sekitar sepertiga dari Broken Warriors benar-benar mencegat panah itu secara akurat dan menerbangkannya. Zhu Heng Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Petarung yang roboh ini agak kuat. Di bawah tatapan Zhu Heng Yu. Setelah diserang, prajurit yang roboh itu mulai berlari dengan liar. Ke arah tembok kota, dia bergegas dengan kecepatan penuh. Sambil menyerbu sepanjang jalan, prajurit yang roboh itu segera tiba di bawah tembok kota setinggi 30 meter. Menghadapi tembok kota setinggi 30 meter, prajurit yang rusak tidak berhenti. Baris pertama tentara yang roboh langsung menopang di tembok kota dengan kedua tangan. Dan membungku. Prajurit yang roboh di belakangnya juga mengikuti, menekan tangannya di punggung prajurit yang roboh di depan. Juga membungku. Segera, lereng setinggi setengah meter telah diaspal. Segera prajurit yang roboh di barisan belakang, menginjak tubuh rekannya, terus maju. Di atas lereng pertama, lereng kedua dibangun kembali. Lapisan demi lapisan. Segera itu menumpuk menjadi jalan yang lebarnya 10 meter dan langsung menuju ke atas tembok kota. Sejumlah besar tentara yang roboh bergegas menuju bagian atas tembok kota di sepanjang jalan. Melihat pemandangan ini, Zhu Heng Yu terkejut. Untuk mengetahui, ada lebih dari satu tanjakan yang sama. Arah timur, selatan, barat, utara, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut dan delapan arah benteng emas masing-masing memiliki tanjakan. Sejumlah besar pejuang yang roboh bergegas gila di sepanjang empat landai. Menghadapi ini, Zhu Heng Yu segera mengeluarkan perintah. Semua prajurit yang runtuh menyerahkan tembok kota dan mundur ke rumah tuan kota. Setelah menerima pesanan Zhu Heng Yu, tubuh 3000 bintang Dharma mengevakuasi tembok kota untuk pertama kalinya. Dengan kecepatan penuh, dia bergegas menuju aula utama rumah tuan kota dengan diameter 100 meter. Pada waktu bersamaan, Zhu Heng Yu telah kembali ke aula utama mansion tuan kota untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, dua pintu paduan memori tinggi dan berat ditutup rapat. Di dalam gerbang, Zhu Heng Yu menjatuhkan 81 baut pintu berturut-turut. Pada dasarnya, gerbang ini lebih kuat dari tembok di sampingnya. Ingin ledakan melalui gerbang dan masuk ke aula. Tidak mudah meledakan dinding di sebelahnya. Setelah pintu gerbang ditutup, aula utama mansion tuan kota dengan diameter 100 meter, tidak ada lagi pintu masuk untuk masuk. Tubuh Dharma 3000 bintang mengikuti rantai yang ditinggalkan sebelumnya. Memanjat langsung ke atas aula dan menyingkirkan semua rantai. Setelah Zhu Heng Yu mengunci pintu. Ikuti tangga internal dan naiki balkon di bagian atas aula. Di sini, itu adalah garis pertahanan terakhir. Garis pertahanan ini tidak dapat jatuh dalam keadaan apapun. Aula utama mansion tuan kota berdiameter sekitar 100 meter. Di bawah pengawasan tubuh Dharma 3000 bintang, itu benar-benar tak terkalahkan. Melihat sekitar, itu mengelilingi balkon di bagian atas rumah kastil. 3000 bintang tubuh Dharma, satu demi satu. Semua badan hukum bintang semuanya pedang perang terhunus, siap berperang. Pada waktu bersamaan, prajurit yang roboh di tembok kota sekitarnya memanjat tembok kota seperti air pasang. Bergegas menuju aula utama rumah tuan kota. Dentang, dentang, dalam dentang kekerasan, para prajurit yang roboh mengacumkan senjata mereka dan menyerang gerbang rumah tuan kota. Sayangnya, pedang perang tajam mereka yang roboh menebas gerbang rumah tuan kota, tapi itu hanya meninggalkan bekas putih samar. Dan, hal yang paling menyedihkan adalah, bahkan tanda putih samar hanya bisa ada sesaat, waktu hanya tiga nafas menghilang sama sekali. Di bawah pengamatan cermat Zhu Heng Yu, serangan prajurit yang roboh tidak dapat menyebabkan kerusakan substansial pada paduan memori. Tidak sampai saat ini Zhu Heng Yu merasa lega. Dengan cara ini, bahkan jika jumlah pasukan yang runtuh banyak itu tidak berguna. Jika Anda tidak dapat menghancurkan benteng emas, semua orang aman. Bahkan jika balkonnya hilang, semua orang bisa mundur ke dalam kastil. Selama gerbangnya dikunci, tentara yang rusak tidak akan melakukan apa-apa. Sementara Zhu Heng Yu sedang berpikir. Prajurit yang roboh di bawah jelas juga menemukan bahwa gerbangnya tidak bisa dihancurkan. Segera, sejumlah besar tentara yang tumbang mulai memasang tangga manusia lagi. Naik menuju puncak benteng emas. Zhu Heng Yu menghela nafas panjang. Waktu untuk bertempur telah tiba. Meskipun benteng emas tidak akan ditembus, tetapi jika mereka tidak mati, para prajurit yang roboh ini tidak akan pergi. Dengan cara ini, bukankah mereka akan terjebak di sini untuk mati? Secara perlahan, tetapi faktanya, ketinggian balkon dari tanah hanya sekitar 30 meter. Dengan kecepatan menghancurkan tentara, selama kurang dari tiga nafas Anda dapat membangun tangga ke balkon. Meski tangga manusia sangat curam, tapi pejuang yang roboh ini sangat kuat. Jangan bandingkan prajurit yang roboh ini dengan prajurit manusia biasa. Di sini, seorang prajurit yang rusak terlempar ke planet yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Itu adalah dewa kehancuran. Dengan hentakan biasa, seluruh bintang hancur menjadi sampah. Karena itu, membangun tangga manusia kecil adalah hal yang instan. Di bawah penjagaan penuh badan hukum bintang. Masa pejuang yang runtuh melonjak masuk. Menginjak tangga manusia, seperti berjalan di tanah, dia melompat ke langit. Dentang, kiang-kiang, Momen selanjutnya, The Star Low Body, dan prajurit yang roboh, akhirnya bertarung langsung. Dalam suara dentang yang keras, aspek tirani dari badan hukum bintang akhirnya terwujud. Untuk mengetahui, setiap bintang Dharma kaya dibentuk oleh kekuatan bintang seribu dunia. Seribu dunia berisi tiga ribu dunia kecil. Satu dunia kecil berisi tiga ribu bintang. Oleh karena itu, setiap tubuh Dharma bintang dibentuk oleh kekuatan sembilan juta bintang. Setiap bintang Dharma kaya memiliki kekuatan penghancur untuk menghancurkan dan menghancurkan. Tebas dengan satu pedang, dan kamu bisa meledakan prajurit yang patah dalam sekejap. Dalam deru terus-menerus, seorang prajurit yang pingsan, terlempar di udara, meledak menjadi asap hitam. Setelah setiap prajurit yang rusak di penggal itu akan meledak menjadi awan asap hitam. Sebagian besar asap ini akan hilang. Sebagian kecil dari mereka akan mengembun menjadi kristal yang kacau dan jatuh ke tanah berdentang. Perlu disebutkan bahwa, prajurit yang runtuh dari medan perang Orde Ketiga yang runtuh memang berbeda. Kekuatan individualnya jauh lebih kuat. Setelah setiap prajurit rusak di penggal, mereka akan menjatuhkan ratusan kristal kekacauan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ini sepertinya tidak banyak. Tapi melihat jauh. Dalam jangkauan penglihatan, semua prajurit yang runtuh melonjak seperti semut. Orang dahulu berkata, lebih dari 10 ribu tentara tak terbatas. Lebih dari 100 ribu tentara mengamuk ke tanah. Tapi sekarang, jumlah tentara yang runtuh di sekitar benteng emas tidak lagi 1 juta. Ini bergerak menuju tanda puluhan juta. Melihat sekitar, seluruh benteng emas itu seperti kapal emas yang berlayar di laut. Runtuhnya prajurit adalah air laut di laut. Saat ini, dalam 10 kilometer itu benar-benar penuh sesak dengan tentara yang roboh. Di setiap meter persegi, hanya ada satu prajurit yang rusak. Dalam 10 kilometer, ada 100 juta tentara yang tumbang. Bahkan seorang prajurit yang roboh hanya akan memberikan 100 juta kristal yang kacau balau. Jika semua pejuang yang tumbang ini terbunuh, itu penghasilan yang cukup 10 miliar. Dan yang paling penting, ini hanya dalam 10 kilometer. Adapun situasi yang jaraknya 10 kilometer masih belum diketahui. Sejak awal, pertarungan sengit tidak pernah berhenti. Tubuh Dharma 3000 bintang, berdiri di atas atap. Semua prajurit yang roboh yang bergegas dipenggal di tempat oleh mereka. Pada waktu bersamaan, 108 penembak serigala iblis juga tidak menganggur. Posisinya masih di rooftop. Lihatlah sekeliling. Di sekitar atap, dan di atasnya. 108 menara panah ajaib berdiri tegak. Sekarang, Demon Wolf Archer telah melepaskan Sirius Bow dan Gallens P.K. Arroh. 108 penembak serigala ajaib. Semuanya mengeluarkan meriam mesin ajaib, dan dengan panik menembak jatuh tangga kosong. Serangkaian rantai peluru, seperti badai tumpah sangat banyak. Sayangnya, senapan mesin ajaib yang digunakan oleh penembak serigala ajaib dirancang dan disempurnakan oleh Zhu Heng Yu sebelumnya. Kekuatannya sepertinya sangat terbatas sekarang. Karena itu, peluru pun jatuh seperti badai. Tapi efek pembunuhan yang sebenarnya tidak memuaskan. Menghadapi hal ini, Zhu Heng Yu juga diam-diam tak berdaya. Faktanya, kecepatan kemajuan penembak serigala ajaib sudah sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat kemajuannya, itu tidak akan bisa langsung melawan pejuang yang runtuh di medan perang yang runtuh tingkat 3. Untung, tubuh sihir bintang 3000 Zhu Heng Yu cukup kuat. Jika mereka hanya menjaga atap dengan diameter 100 meter, mereka tetap bisa melakukan tugasnya. Ada pun 108 pemana serigala iblis. Dalam waktu singkat, mungkin sulit bagi mereka untuk segera meningkatkan kekuatannya. Namun, meskipun kekuatan individu mereka tidak dapat ditingkatkan, Zhu Heng Yu dapat memperbaiki senapan mesin ajaib yang lebih kuat untuk meningkatkan kekuatan destruktif mereka. Ditonton sebentar, Zhu Heng Yu mundur ke dalam benteng dan mengunci gerbangnya. Lewat sini, bahkan jika 3000 bintang mati, itu tidak masalah. Prajurit yang roboh itu tidak bisa masuk sama sekali. Ada pun 108 pemana serigala iblis di sekitar, tidak perlu khawatir. Begitu Anda tidak bisa menahannya, mereka benar-benar dapat kembali ke bagian dalam benteng melalui terowongan rahasia di bawah menara panah ajaib. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, itu tidak buruk. Jiwa sejati mereka sudah dipercayakan dengan cara surgawi dunia Suantian. Selama mereka membelanjakan harga tertentu, mereka dapat dihidupkan kembali. Setelah mengunci pintu ke atap, Zhu Heng Yu memanggil badan hukum Suantian. Selanjutnya, mereka harus bertukar pikiran dan bekerja sama untuk merancang dan membuat senapan mesin ajaib baru untuk 108 penembak serigala ajaib. Kalau tidak, penembak serigala ajaib ini tidak berguna. Di medan perang runtuh urutan ketiga ini, mereka tidak memiliki efek sama sekali. Alasan mengapa Zhu Heng Yu sangat memperhatikan 108 pemana serigala iblis. Sederhananya, 108 pemana serigala iblis ini adalah ratusan juta tahun terakhir. Warisan terbesar yang dikumpulkan oleh klan serigala iblis. 108 pemana serigala iblis ini semuanya memiliki potensi dan kemampuan untuk menjadi orang suci. Apalagi mereka terlalu berbakat dalam menembak dan bertarung. Mereka dilahirkan untuk berperang, untuk membunuh. Dibandingkan dengan mereka, bahkan 3.000 penjaga api penyucian akan sedikit lebih rendah. Hanya, meskipun Zhu Heng Yu sangat menghargai 108 penembak serigala iblis ini, untuk saat ini, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Ingin menjembatani celah kekuatan mereka. Biarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran kelas atas sesegera mungkin. Zhu Heng Yu harus bersatu dengan badan hukum Suantian. Dirancang dan disempurnakan untuk mereka, senjata ajaib yang menantang surga. Untuk 108 Demon Wolf Archer, senjata magis biasa tidak bisa menutupi celah yang besar. Namun, artefak magis tingkat yang menantang surga tidak mudah untuk disempurnakan. Dibawah tubuh Dharma Zhu Heng Yu dan Suantian dengan segenap kekuatan mereka. Senjata sihir yang menentang surga yang benar-benar bisa menggantikan perbedaan kekuatan, runtuhnya meriam akhirnya dirancang. Hanya, meriam yang runtuh ini terlalu besar. Tidak ada cara untuk menyerang dengan tangan. Ini hanya dapat digunakan jika dipasang di atas dasar bantalan yang kokoh. Melihat cetak biru yang dirancang oleh keduanya bersama-sama. Untuk sementara, Zhu Heng Yu sedikit tercengang. Orang ini tingginya lebih dari 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter. Larasnya sendiri panjangnya lebih dari 3 meter dan lengannya tebal. Meriam rusak macam apa ini? Ini jelas tank super. Hal yang paling memalukan adalah, tangki super ini hanya dapat dipasang di situs penyangga untuk saat ini, dan tidak dapat dipindahkan. Penembak serigala ajaib harus duduk di belakang meriam yang rusak. Melalui serangkaian mekanisme, laras senapan dimanipulasi untuk membidik. Peluru yang ditembakkan memiliki ketebalan lengan bawah. Dengan satu tembakan, Anda dapat merobek panglima perang yang roboh berkeping-keping dalam sekejap. Raksasa seperti itu tidak lagi dianggap sebagai senjata ajaib. Tepatnya, ini sudah menjadi senjata perang yang besar. Bukannya saya tidak ingin membuatnya lebih kecil. Tapi ukurannya kecil, larasnya tipis, pelurunya kecil, dan tenaganya rendah. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk menutupi kurangnya kekuatan penembak serigala ajaib. Saling memandang. Segera, badan hukum Zhu Heng Yu dan Suantian membuat keputusan pada saat yang bersamaan. Meskipun memperbaiki mesin perang sebesar itu kelihatannya bodoh dan bodoh, tapi sekarang ini adalah satu-satunya cara. Dengan bantuan Zhu Heng Yu, badan hukum Suantian memadatkan api bintang-bintang dan memurnikannya dengan kecepatan penuh. Dengan kata lain, Zhu Heng Yu, jika Anda ingin memperbaiki 108 senapan mesin yang runtuh, saya khawatir tidak akan selesai dalam 108 tahun. Tapi untungnya, badan hukum Suantian memiliki kekuatan dunia. Merangsang api bintang, kontrol kekuatan bintang, hanya butuh 108 hari. Badan hukum Suantian telah menghasilkan 108 senapan mesin yang runtuh. Mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, kemampuannya begitu kuat sehingga maha kuasa. Pada hari biasa, Anda dapat memperbaiki meriam yang rusak. Tentu saja, pada kenyataannya, badan hukum Suantian tidak memperbaiki meriam yang rusak dalam sehari. Sebuah meriam yang runtuh membutuhkan 3.000 bagian untuk dipasang bersama. Setiap aksesori perlu diukir dengan 3.000 pola ajaib untuk mencapai amplifikasi yang memadai. 9 juta pola ajaib akan diukir pada meriam yang rusak. Untuk meningkatkan kecepatan, tubuh Suantian Dharma telah dimurnikan dengan gaya pipa. Memperbaiki aksesori yang sama pada satu waktu, menyempurnakan total 108. Bentuk dan ukuran setiap aksesori sama persis. Bahkan pola ajaib pada aksesorisnya persis sama. Aksesori pertama, setelah membuat 108. Memperbaiki aksesori kedua, setelah semua 3.000 bagian yang dibutuhkan untuk runtuh meriam telah diperbaiki. Di sisi Zhu Heng Yu, 108 meriam yang runtuh telah dirakit. Terlambat untuk menguji. Untuk pertama kalinya, Zhu Heng Yu memasang 108 meriam rusak ke gelang Ice Emperor dan bergegas keluar dari aula. 108 hari kemudian, lebih dari 3 bulan, pada saat ini, seluruh benteng emas telah sepenuhnya mengubah penampilannya. Lihatlah tanah benteng emas yang awalnya emas. Sekarang sudah menjadi abu-abu hitam. Lihat ke bawah, di dalam seluruh benteng emas. Dari tembok luar ke aula utama, seluruh tanah telah ditutupi dengan kristal-kristal kacau yang sangat besar. Masa kristal yang kacau tidak hanya diisi dengan dinding setinggi 10 meter. Bahkan area sekitar aula utama mengkristal oleh kekacauan dan membuka jalan landai. Semua pejuang yang roboh dapat mengikuti tanjakan dan bergegas sampai ke atap aula. Langsung pada tubuh Dharma 3000 bintang, meluncurkan dampak yang paling keras. Lihatlah tubuh Dharma 3000 bintang. Tubuh Dharma 3000 bintang ini tidak berubah sedikitpun. Helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam. Baju besi di sekitar tubuhnya sangat baru, seolah-olah baru saja dipalsukan. Ada pun prajurit yang roboh. Sudah lama menghilang. Lihatlah kesekeliling benteng emas. Dalam jarak pandang, tidak ada jejak prajurit yang roboh. Di antara penyelidikan Zhu Heng Yu, badan hukum Suantian juga keluar dari pintu. Melihat kristal kacau yang penuh dengan lubang dan lembah di sekitarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, badan hukum Suantian melambaikan tangan besar, dan lubang hitam besar muncul di kehampaan. Diameter lubang hitam itu sekitar 10 meter, kemanapun itu lewat kristal-kristal kacau di tanah langsung tertelan ke dalam lubang hitam dan menghilang. Hanya butuh kurang dari 100 minat. Kristal kacau yang terkumpul di benteng emas semuanya dikumpulkan. Mengangguk dalam kepuasan, badan hukum Suantian berkata dengan tenang, panen bagus, sekitar 33 miliar kristal kacau. Mendengar kata-kata badan hukum Suantian, Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi diam-diam tercengang. Selama lebih dari 100 hari, lebih dari 3 juta tentara yang tumbang terbunuh setiap hari. Rata-rata untuk tubuh setiap bintang tubuh Dharma. Setiap bintang Dharma kaya membunuh lebih dari seribu tentara yang robo setiap hari. Setiap prajurit yang robo akan memadatkan 100 kristal yang kacau. Dengan cara ini, dalam lebih dari 100 hari akan ada pendapatan lebih dari 30 miliar. Rejeki nomplok seperti itu memang mengasihkan dan mengasihkan. Hanya saja, jangan melihat begitu banyak pendapatan. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan uang. Jangan berpikir, badan hukum bintang dapat dimiliki oleh individu. Apa yang diketahui Zhu Heng Yu saat ini? Termasuk tiga leluhur kuno Zhu Long, Zhu Feng, Zhu Kilin. Tidak ada yang memiliki badan hukum bintang yang menakutkan. Bahkan uang gutian dao, tidak ada. Jika Anda ingin memiliki badan hukum 3000 bintang, Anda harus sepenuhnya mengontrol satu alam semesta. Hanya dengan memadatkan kekuatan seluruh alam semesta, 3000 bintang dapat memadatkan badan hukum. Di alam liar, dia sebenarnya tidak mengendalikan dunia sepenuhnya. Paling-paling dia hanya mengontrol langit, bumi adalah alam dewa ibu bumi. Selain itu, bahkan dao surga tidak hanya dibawa kendali dao surga. Zhu Long, Zhu Feng, dan Zhu Kilin juga menguasai sebagian surga. Karena itu, sejak awal dunia, hanya Zhu Heng Yu sendiri yang memiliki eksistensi seperti badan hukum bintang. Orang suci iblis lainnya memiliki paling banyak klon yang mirip dengan tubuh dharma elang emas. Ingin memiliki yang abadi-abadi, dapat dengan cepat mengembun kapan saja, kekuatannya selalu dalam kondisi puncak badan hukum bintang. Ia harus sepenuhnya dan mutlak mengendalikan alam semesta. Dan ini jelas terlalu sulit, jika terus berkembang. Jika suatu saat, Zhu Heng Yu dapat mengembangkan dunia suantian menjadi 3000 dunia. Kemudian, setiap bintang dharma kaya akan mengontrol kekuatan dunia yang besar. Kekuatan-kekuatannya, bahkan jika dibandingkan dengan orang suci surgawi yang sebenarnya, hanyalah perbedaan mana. Dibandingkan dengan yang disebut orang kudus, yaitu orang kudus palsu seperti orang suci iblis. Kekuatannya bahkan harus membuatnya kewalahan. Bagaimanapun, santo iblis hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri. Tidak seperti badan hukum bintang, ada kekuatan dunia besar yang bisa digunakan. Menurut Zhu Heng Yu, orang suci iblis saat ini sebenarnya adalah orang suci palsu. Mereka hanya memiliki alam orang-orang kudus, tetapi tidak seperti orang-orang kudus sejati, mereka dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dan bintang dharma kaya di puncak adalah wali sejati. Meskipun mereka gagal menyematkan roh sejati mereka di surga, mereka dapat menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk melawan musuh. Adapun mereka yang menyematkan roh sejati mereka di surga, merekalah yang maha kudus. Mereka menyematkan jiwa sejati mereka di surga. Bertanggung jawab atas item surga tertentu, atau hukum tertentu. Anda dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi kapan saja untuk melawan musuh. Hanya yang paling suci adalah kekuatan supernatural sejati dan kekuatan tak terbatas. Yang disebut kekuatan supernatural adalah perwujudan dari kekuatan hukum. Yang disebut mana sebenarnya adalah kekuatan langit dan bumi. Berbicara secara relatif. Bahkan jika tubuh bintang dharma mencapai kondisi puncaknya. Bagaimanapun, itu hanya bisa mengendalikan kekuatan dunia yang besar. Oleh karena itu, kekuatan supernatural dan mana mereka selalu lebih rendah dari yang paling suci. Dengan kata lain, sangat tidak mungkin untuk mengandalkan tubuh dharma dari bintang-bintang untuk menantang Zulong, Zufeng, dan Zukilin sendirian. Bahkan jika bintang-bintang telah berlatih sampai batasnya. Bagaimanapun, itu adalah tingkat yang lebih buruk dari tiga leluhur kuno. Secara khusus, bahkan dunia Suantian benar-benar berkembang menjadi tiga ribu dunia. Setiap badan hukum bintang hanya dapat mengontrol kekuatan dunia yang besar. Tapi di sisi lain, tiga leluhur kuno. Yang bisa mereka sebut adalah energi dan hukum seluruh dunia. Ini adalah perbedaan tiga ribu banding satu. Saya ingin melawan leluhur ketiga. Mungkin, itu hanya dewa tubuh hukum Suantian. Hanya dia yang benar-benar dapat menggunakan kekuatan tiga ribu dunia di dunia Suantian. Dari perspektif ini, badan hukum Suantian, sebaliknya, levelnya lebih tinggi daripada tiga leluhur kuno. Lagi pula, tiga leluhur kuno dan orang suci surgawi lainnya harus berbagi kekuatan hukum dan kekuatan surga. Tetapi badan hukum Suantian berbeda. Dia sendiri yang dapat memacu semua hukum dan kekuatan dari tiga ribu dunia pada saat yang bersamaan. Tentu saja, teori selalu hanya teori. Saya ingin mengembangkan dunia Suantian ketingkat yang sebanding dengan dunia kuno. Itu membutuhkan waktu dan tenaga. Sumber daya material dan keuangan dibutuhkan. Ini adalah angka astronomi yang mengerikan. Ada sembilan juta bintang di seribu dunia. Di sisi lain, ada tiga ribu tengah seribu dunia. Hanya membayangkan, ingin menyingkat tiga ribu dunia. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, di atas tiga ribu dunia, sebenarnya ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dunia kuno sebenarnya adalah dunia tanpa batas. Di seluruh dunia, hanya ada tiga ribu dunia besar. Ambil contoh era Taiko Zhu Heng Yu saat ini. Bintang-bintang yang bisa diamati Zhu Heng Yu adalah miliaran triliunan. Dan bintang-bintang yang dapat diamati oleh Zhu Heng Yu saat ini hanyalah satu bagian dari total jumlah bintang, miliar triliun-triliun-triliun. Orang-orang kudus di surga di dunia nyata yang tak terukur adalah orang-orang kudus sejati. Orang suci seperti itu disebut yang mahasuci. Tentu saja, hanya dengan membabi buta memiliki jumlah besar sebenarnya tidak berguna. Meskipun kuantitas itu penting, kualitas lebih penting. Oleh karena itu, jalan yang dipilih Zhu Heng Yu kecil tapi bagus. Ambil alam semesta Taiko di mana Zhu Heng Yu berada sebagai contoh. Di langit berbintang di luar, miliaran triliunan, bintang itu. Faktanya, kekuatan bintangnya sangat lemah. Dengan kekuatan Zhu Heng Yu saat ini, setelah Anda meninggalkan medan perang Taiko tingkat lanjut, Saya khawatir satu kali bersin bisa menghancurkan ratusan juta bintang. Di mata Zhu Heng Yu saat ini. Yang disebut bintang itu tidak berbeda dengan debu. Posisinya berbeda, visinya berbeda. Perspektif yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang berbagai hal. Dengan kekuatan dan alam Zhu Heng Yu saat ini, visinya sudah sangat tinggi. Menurut Zhu Heng Yu, apa yang disebut dunia kuno tandus sebenarnya adalah sebongka tanah yang sangat besar. Suatu hari, sekelompok orang menghancurkan gumpalan tanah ini. Gumpalan itu pecah menjadi pecahan besar dan kecil. Bagian lainnya berubah menjadi debu dan memenuhi udara. Jika Anda melihatnya dari perspektif mikro. Di udara, debu dan asap yang timbul karena fragmentasi tanah adalah dunia bintang. Setiap partikel debu adalah planet. Oleh karena itu, hanya memiliki lebih banyak bintang belum tentu memiliki kekuatan yang besar. Jika setiap bintang terbuat dari paduan bentuk memori. Yah, meski jumlahnya kecil. Tetapi kekuatan tempur seluruh dunia akan mencapai tingkat teror. Itu seperti, sama halnya dengan debu di langit. Tapi pasir dan debu terbentuk dari tanah biasa. Bandingkan dengan amplas besi yang malah bisa dikerus menjadi busa besi. Kesenjangan antara satu sama lain terlalu besar. Satu emas, dua perak, tiga tembaga, empat besi. Menurut rasio ini, setelah peleburan dalam tungku api penyucian, paduan memori dapat disempurnakan. Bintang-bintang yang dipadatkan dari paduan ingatan adalah keberadaan yang sempurna dalam cita-cita Zhu Heng Yu. Setelah dunia langit dan bintang seperti itu berhasil dipadatkan, tidak perlu khawatir dunia itu akan hancur. Bahkan langit dan bintang semuanya mengalami kerusakan besar. Ini akan segera dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat berdasarkan karakteristik paduan memori. Tak lama kemudian, seluruh dunia akan pulih sepenuhnya. Ini persis Zhu Heng Yu. Bahkan jika harganya tinggi, alasan untuk merekrut pengrajin cuanshan dalam jumlah besar. Paduan memori adalah keberadaan yang tidak dapat menghancurkan dunia. Karena itu, untuk Zhu Heng Yu, tidak ada bahan yang lebih cocok untuk mengkondensasi langit dan bintang selain paduan memori bentuk. Daripada melambat secara kohesif, Zhu Heng Yu juga harus mengejar kualitas dan meletakkan dasar yang kokoh. Belum lagi, bagaimana rencana Zhu Heng Yu? 100 tahun ini, setelah badan hukum Suantian mengumpulkan lebih dari 30 miliar kristal kacau. Dia berbalik dan kembali ke aula, mengkondensasi langit dan bintang. Sampai sekarang, paduan memori yang telah dilebur di dunia Suantian dari badan hukum Suantian sudah menumpuk seperti gunung. Selanjutnya, dia perlu menggunakan paduan memori untuk memadatkan langit dan bintang di dunia misterius. Meskipun ada banyak bintang di dunia Suantian, badan Dharma bintang seribu, setiap badan Dharma bintang, sama dengan 9 juta bintang. Namun untuk saat ini saja, bintang sebenarnya hanya sebesar kepala orang dewasa. Bintang seperti itu sebenarnya tidak lebih dari bola logam emas dan merah. Itu terlalu jauh dari planet sebenarnya. Apa yang akan dilakukan badan hukum Suantian sekarang? Ini menggunakan paduan memori bentuk untuk membungkus setiap bintang. Tutupi setiap bintang dengan lapisan pelindung dari paduan memori. Setiap kali lapisan pelindung tertutup, volume bintang meningkat. Proyek ini baru saja dimulai. Masih ribuan mil jauhnya dari penyelesaian. Tapi jangan salah paham, Zhu Heng Yu tidak pernah mengira bahwa semua langit dan bintang akan terkondensasi dengan paduan memori. Faktanya, rencana Zhu Heng Yu adalah menggunakan paduan memori untuk membungkus inti bintang. Hanya saja inti dari langit dan bintang mengenakan jubah surgawi yang mulus. Lewat sini, bintang surgawi ini semuanya adalah bintang abadi. Setelan surgawi yang mulus ini memiliki 10 lapisan, masing-masing setebal 1 cm. Standar tersebut didasarkan pada kota kuno api penyucian. Fakta telah membuktikan bahwa armor paduan memori setebal 10 cm dapat menahan dampak kehancuran. Sedangkan untuk jubah mulus yang terbuat dari paduan memori bentuk tidak boleh menggunakan semua paduan memori, semua biji logam dapat diterima. Namun, baja adalah fokus utamanya. Bagaimanapun, dari semua endapan mineral, baja memiliki kinerja keseluruhan yang paling kuat. Logam lain, kurang lebih, memiliki banyak kekurangan. Terutama besi misterius yang dilebur di tungku api penyucian, semua indikator sangat kuat sehingga dapat dibandingkan dengan emas hitam yang kacau. Terutama kekerasan dan kekuatannya bahkan beberapa kali lebih tinggi dari caos black gold. Hanya saja panduan magisnya sedikit lebih buruk dari caos black gold. Setelah perhitungan cermat oleh badan hukum Suantian, tidak ada bahan yang lebih cocok untuk mengembunkan badan utama bintang selain besi hitam. Tidak ada pengganti untuk keluaran atau kinerja. Tetapi untuk saat ini, jumlah penambang cuanshan yang direkrut masih terlalu sedikit. Belum memungkinkan untuk menambang dan melebur biji besi dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, untuk saat ini, tugas terpenting badan hukum Suantian. Itu untuk menyempurnakan satu set pakaian surgawi yang mulus untuk setiap inti bintang. Setelah proyek ini selesai. Kemudian, semua bintang di langit di dunia Suantian menjadi bintang abadi. Bahkan kekuatan penghancur dunia tidak bisa mengguncang langit berbintang ini. Belum lagi, bagaimana tubuh Suantian Dharma memurnikan pakaian surgawi yang mulus. Sisi ini, Zhu Heng Yu memerintahkan 3.000 badan hukum langit yang mendalam untuk membongkar 108 menara panah ajaib. Menara panah ajaib ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pemana serigala ajaib. Setelah 108 menara panah ajaib dihancurkan, 108 pemana serigala iblis mencoba menarik kembali menara panah ini ke gelang dimensi. Namun yang jelas, hal tersebut tidak lagi diperlukan. Meskipun menara panah ajaib ini tidak membutuhkan waktu lama untuk dibangun, kecepatan Zhu Heng Yu terlalu cepat. Setelah membongkar 108 menara panah ajaib, di bawah komando Zhu Heng Yu, bintang dan badan Dharma menggabungkan kekuatan untuk memasang 108 meriam yang runtuh di menara. Perlu disebutkan bahwa, Aula Utama Mansion Tuan Kota adalah bangunan tiga lantai. Di atas gedung, awalnya atapnya datar dan luas. Tapi, di bawah modifikasi Zhu Heng Yu, di atap ini, menara mengjulang tinggi didirikan di berbagai posisi penting. Di dalam menara-menara ini, menara panah ajaib awalnya dipasang. Tapi sekarang, menara panah ajaib ini telah dihancurkan. Sebaliknya, ada 108 meriam yang rusak. Dari jauh, ratusan menara tajam berdiri di atas Aula Megah yang asli. Di dalam menara, ada meriam runtuh berdiameter 3 meter dan tinggi 5 meter. Di bagian bawah meriam yang runtuh ini, sejumlah besar hulu ledak yang runtuh dengan ukuran dan panjang lengan orang dewasa disimpan. Pada waktu bersamaan, pola sihir dan lingkaran sihir di senapan mesin yang runtuh ini akan mengumpulkan energi sihir di udara dan mengisinya ke dalam laras. Setelah mekanisme dipicu, energi sihir di laras akan langsung menyala. Di bawah perluasan kekerasan api sihir yang berapi-api, itu mendorong hulu ledak setebal lengan dan menyembur keluar. Jarak tembaknya cukup untuk mencapai 10.000 meter. Apalagi setelah hulu ledak mendarat. Di bawah dampak kekerasan, seluruh hulu ledak akan langsung meledak menjadi 30 juta keping debu yang pecah. Dalam jarak 100 meter, semua target akan terkena dampak pasir yang runtuh. Debu yang rusak ini ada di dunia suantian, seiring berjalannya waktu. Dipadatkan dari runtuhnya pedang perang. Debu yang mengandung kekuatan runtuh. Untuk menyelamatkan debu yang rusak ini, Zhu Heng Yu membuat peraturan. Hanya penembak serigala ajaib yang diizinkan menembak sasaran dalam jarak beberapa kilometer. Lewat sini, semua debu yang pecah akan jatuh ke dalam benteng emas. Setelah pertempuran, itu dapat dipulihkan dan didaur ulang. Ukuran dan panjang hulu ledak lengan orang dewasa mengandung 30 juta keping debu yang pecah. Faktanya, ini hanyalah gaya bintang-bintang dan gaya ruang angkasa yang dikompresi secara paksa. Ini bukan masalah bagi Zhu Heng Yu. Sebelum dimampatkan, ukuran hulu ledak ini hampir sama dengan manusia dewasa setinggi sekitar 2 meter. Dengan hulu ledak serupa, badan hukum Suantian berkumpul tanpa tekanan. Hingga saat ini, badan hukum Suantian telah memadatkan 30 juta hulu ledak yang runtuh. Dan, saat ini, di dunia langit yang mendalam itu masih mengembun. Segera, 108 meriam yang runtuh dipasang di 108 menara puncak menara. Lara senapan gelap menonjol dari jendela menara. Menunjuk ke sekeliling menara, di atas alun-alun kosong. Bentuk benteng emas itu seperti lempengan yang menyembul dari bawah. Bagian bawah piring dan ujungnya terangkat. Di antara bagian bawah dan tepi terdapat lereng yang licin dan curam. Aku melirik, ini seperti roti kukus di atas piring besar. Lokasi Golden Hall ada di atas dermaga. 108 menara terletak di atap Golden Hall. Menara-menara diatur secara tertib. Melihatnya tiba-tiba, seluruh aula bahkan tidak berbau. Setelah memasang 108 meriam rusak, 108 pemanah serigala ajaib masuk ke menara untuk pertama kalinya. Dalam tiga bulan terakhir ini, mereka telah mati lemas. Serangan mereka tidak cukup untuk melukai tentara tier 3 yang runtuh di medan perang. Prajurit yang dihancurkan paling umum di sini jauh lebih kuat dari medan perang yang dihancurkan pertama. Selain itu, kekuatan para pejuang yang roboh ini juga tampaknya perlahan meningkat. Karena itu, 108 serangan penembak serigala iblis pada dasarnya menggores tentara yang runtuh ini. Itu tidak berbahaya, tapi luka kecil itu bahkan tidak menggores kulit. Segera, 108 penembak serigala ajaib, semuanya menaiki meriam yang runtuh. Melihat sekitar, meriam yang runtuh itu terlalu mendominasi. Duduk di dasar yang besar, itu ditutupi dengan pola sihir yang luar biasa. Duduk di kursi pengemudi meriam yang jatuh. Meriam hitam pekat dengan panjang lebih dari 3 meter, setebal satu kaki, menjulur ke depan. Dari sudut pandang mereka, bisa dilihat dengan jelas. Di rel pemandu, hulu ledak yang rusak dengan ketebalan dan panjang lengan bawa orang dewasa berbaris rapi, menunggu untuk memasuki laras. Meskipun untuk saat ini, tidak ada pejuang Bengali di sekitar, tetapi untuk menguji meriam Bengali, sebenarnya tidak diperlukan target. Di bawah perintah Zhu Heng Yu. Salah satu penembak serigala ajaib langsung memicu jatuhnya meriam. Ada suara gemuruh yang tumpul. Di bawah tatapan 108 pemana serigala ajaib. Kakinya tebal dan kurus, panjangnya lebih dari 3 meter, di moncong lubang hitam. Keluarkan nyala api yang panjangnya lebih dari 1 meter. Pada waktu bersamaan, serangkaian bayangan tajam melesat keluar dari meriam yang runtuh seperti mutiara. Ledakan, ledakan, bum bum bum. Momen selanjutnya, sekitar 800 meter jauhnya. Di tanah yang bersinar dengan cahaya keemasan, selusin api yang ganas meledak terbuka. Melihat sekitar, setiap nyala api mencakup area dengan radius 100 meter. Di bawah semburan nyala api, sejumlah besar pasir dan debu yang pecah terlihat dengan mata telanjang, seperti badai. Hancur, tersapu. Rasakan dampak kehancurannya. Untuk sementara, semua 108 Demon Wolf Archer berteriak. Dengan meriam yang runtuh ini, para pejuang yang roboh itu tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan mereka. Terima kasih telah menonton!